Surabaya di bulan November 1945, kota ini jadi saksi di mana keberanian, keimanan, dan rasa ikhlas untuk mati ditunjukkan oleh orang-orang Surabaya demi mempertahankan kemerdekaan. Surabaya di bulan November 1945 adalah cerita perjuangan semua orang dari rakyat biasa, para pencuri, anak-anak, santri, dan orang-orang yang dicap pengkhianat. Inilah cerita pertempuran Surabaya 1945, cerita tentang mereka yang terlupakan. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 dicatat sebagai salah satu perang terhebat di dunia yang pernah terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, bagi tentara kerajaan Inggris, Surabaya adalah palagan yang mencoreng muka mereka dengan rasa malu. Karena di Surabayalah dua perwira tinggi mereka, dua jenderal mereka terbunuh bukan oleh tentara, tetapi oleh gerombolan anak-anak muda lusuh, bersendal jepit, dan minim pengalaman tempur. Satu diantaranya adalah Brigadir Jenderal Albertine Malabi, pemandan Brigada 49 Tentara Kerajaan Inggris yang tewas di sini, di kawasan Jembatan Merah Surabaya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hanya beberapa saat setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara berdaulat Indonesia harus mengalami cobaan maha berat. Meski ada sejumlah negara lain yang mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi tidak dengan pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika, dan negara-negara Eropa yang tergabung dalam sekutu. Mereka mengambil alih semua jajahan Jepang yang kalah perang, termasuk Indonesia. Sekutu yang tergabung dalam AFNI masuk ke Jakarta pada 15 September 1945, dengan mayoritas pasukan Inggris, dan dibonceng oleh pemerintah administrasi Hindia Belanda, yang disebut NICHA. Meski mereka baru memasuki Surabaya pada 25 Oktober 1945, situasi Surabaya saat itu sudah memanas. Pejuang Surabaya saat itu didominasi mantan-mantan militer bentukan Jepang, seperti Peta dan Heiho, dan juga diisi oleh milisi sipil. Sikap mereka berbeda dengan pemerintah pusat dan elit Jawa Timur yang lebih menginginkan diplomasi. Ketika AFNI dan juga NICHA itu datang lagi ke Indonesia dan kemudian mendarat di Surabaya, mereka kan memiliki tugas untuk memulihkan keamanan, dan kemudian mereka melucuti tentara Jepang, dan disinilah ada perbedaan persepsi. Orang-orang di Surabaya menganggap bahwasannya ketika Belanda ikut dan kemudian membonceng NICHA, maka ini ada keinginan yang dipandang oleh orang-orang di Surabaya, ada pengambil alian kekuasaan. Artinya mereka kepingin lagi menguasai tanah jajahan mereka. Dan inilah ditolak oleh orang-orang atau pejuang serta masyarakat di Surabaya. Ketegasan sikap orang-orang Surabaya ditunjukkan dengan rangkaian pelawanan sejak pertengahan September 1945. Peristiwa perobekan bendera Belanda yang diganti menjadi bendera merah putih di Hotel Yamato menjadi pemantik. Perlawanan rakyat Surabaya tidak berhenti, meski secara resmi disepakati gencatan senjata atas persetujuan Presiden Soekarno. Proses ini kemudian membuat DC Houghton untuk mengontak Presiden Soekarno untuk melakukan gencatan senjata. Akan tetapi ketika Soekarno balik lagi ke Jakarta dan kondisi di Surabaya juga tidak semakin membaik. Dan pada puncaknya tanggal 30 Oktober, disitulah kemudian Jenderal Malapi tertembak dan tewas. Dan dari situlah kemudian Inggris memberikan ultimatum bahwasannya tanggal 10 pagi di Surabaya, para Laskar, para masyarakat yang membawa senjata harus menyerahkan dan mengangkat senjatanya seperti orang menyerahkan diri. Siapa yang sebenarnya membunuh Malapi? Hingga kini masih jadi misteri. Tapi sejarawan sepakat, para milisilah yang memicu peristiwa itu dengan menghentikan laju mobil Malapi. Para milisi atau yang dulu disebut Laskar bergabung dengan tentara dan polisi istimewa dalam perang yang berlangsung lebih dari tiga minggu. Keberanian mereka memicu datangnya pemuda-pemuda lain dari luar kota. Sudarso, mantan tentara pelajar yang masih kelas 1 SMP di Jember saat puncak perang pada 10 November terjadi, bercerita. Nah berita itu saya terima kira-kira dari mulut ke mulut 4-5 hari kemudian di domisili saya, yaitu di Jember. Bahwa 10 November itu dilampaui, sekutu mulai menyerang, maka dibalas oleh arek-arek Surabaya dengan serangan-serangan memakai bambu runcing. Wah, dadaku ini waktu itu memang betul-betul gemetar, bergetar, begitu bangga kepada mereka itu mengenai hal itu. Meskut akhirnya kita tahu bahwa banyak yang gugur sebagai Ratna. Indonesianis MC Ricklefs dalam buku A History of Modern Indonesia mencatat antara 10 hingga 16 ribu rakyat Surabaya jadi korban dalam pertempuran yang berlangsung total selama 3 minggu sejak 27 Oktober 1945. Dari pihak sekutu, seribu hingga dua ribu orang. tewas. Namun, sejarah perang bukan cuma cerita siapa yang ada di garis depan, tapi juga siapa menjadi korban. Kebrutalan perang selalu membunuh orang yang tidak terlibat seperti anak-anak. Perang Surabaya memunculkan cerita gubeng transport, terbunuhnya 39 anak dan perempuan Belanda yang tengah dievakuasi dengan truk di sekitar jalan Kembang, Jepun. Sejumlah truk militer tertutup terpal yang dikawal beberapa tentara Belanda dianggap target oleh si kelompok milisi yang tengah bersembunyi. Setelah truk-truk terbakar, baru diketahui, isi truk bukanlah tentara Belanda, tapi perempuan dan anak-anak. Peristiwa ini tak banyak diungkap di Indonesia, tapi menjadi berita besar dan jadi pusat kajian di Belanda untuk propaganda biadabnya tentara Indonesia. Dari versi beberapa veteran kita yang saya wawancara saat itu, mengatakan truk itu tidak ada penandanya dan kondisinya tertutup. Jadi mereka tidak tahu kalau itu isinya bukan pasukan tempur. Kita bisa melihat, kalau kita ke R.F.L. Kembang Kuning, makam anak-anak kecil korban ini sungguh sangat menyedihkan ya, kalau kita melihat ya. Usianya 5 tahun, 4 tahun, dimakamkan di deretan yang sama. Hanya dalam waktu tiga hari, setelah 10 November 1945, Surabaya berhasil direbut sekutu. Tetapi perlawanan pasukan Republik terus berlanjut hingga akhir November. Perlawanan ini juga untuk melindungi 150 ribu pengungsi warga Surabaya ke berbagai kota sekitar. Mayoritas mengungsi dengan berjalan kaki. Sisanya, terutama yang terluka, dibawa dengan menggunakan kereta api. Dia, mereka mengatakan, beri kami kesempatan, di dalam darah kami juga mengalir darah Patimura. Di usia yang baru seumur jagung, Indonesia saat itu belum punya militer profesional. Tentara Kemanan Rakyat atau TKR, Cikal Bakal TNI, baru dibentuk 5 Oktober 1945. Isinya adalah bekas pasukan PETA dan HEIHO, dua organisasi paramiliter yang dibentuk Jepang. Di tengah situasi di Surabaya yang semakin memanas, muncul berbagai milisi, atau yang disebut LASCAR, di setiap kampung. Mereka sebenarnya ujung tombak pelawanan rakyat Surabaya, karena tidak mungkin mengandalkan militer atau polisi istimewa yang jumlahnya terbatas. Mayoritas LASCAR berisi para pemuda yang sejak Jepang menyerah, mulai dilatih ke militeran. Jadi saat itu diperintahkan juga ya, orang-orang terutama eks PETA ya. Di Surabaya ini ada 4 daidan, atau 4 batalion PETA. Satu batalion itu sekitar 600-700an orang. Jadi 4 daidan ya mungkin 2000-an orang ya. 2000 orang itu satu orang, itu harus melatih beberapa pemuda di kampungnya masing-masing. Jadi itu tersebar semuanya, ya melaksanakan tugasnya, itulah mereka yang akhirnya jadi LASCAR-LASCAR bersenjata lainnya. Selain di kampung-kampung, LASCAR-LASCAR juga terbentuk atas kesamaan suku atau bahkan karena kesamaan jenis pekerjaan. Misalnya, LASCAR PJKA, karena isinya adalah pegawai kereta api, atau LASCAR Pegadaian, yang semuanya bekerja di pegadaian. Setiap LASCAR punya identitas berupa lambang atau bendera. Pergerakan mereka saat pertempuran Surabaya biasanya mengikuti gerakan kompi tentara atau polisi. Sebagian juga sudah terbiasa menggunakan senjata karena ikut dalam rangkaian penyerbuan ke 11 titik gudang senjata milik Jepang pada September 1945 dan mendapat latihan dari TKR. Tapi berlatih tidak sama dengan terlatih. Ada beberapa insiden yang justru merugikan perlawanan pihak Republik saat Perang Surabaya. Senjata api ini kan sesuatu yang berbahaya, Mas. Bisa membunuh orang, juga membunuh diri sendiri kalau salah penanganan. Ini banyak kejadian. Jadi peluru yang salah ukuran, dipaksa, meledak. Dan yang paling mengerikan itu granat. Penggunaan granatnya sekutu sama Jepang itu sangat berbeda. Ini yang banyak makan korban. Jadi kalau Jepang harus dibuka dulu, dibenturkan ke helm atau aspal, baru dilempar, meledak. Kalau tidak dibenturkan, dia tidak akan meledak. Nanti sama lawan dilemparkan balik. Jadi korban di pihak kita. Atau malah kita tidak mengambil granat sekutu, dibuka, dibenturkan. Langsung meledak. Itu yang dicatat Bung Tomo. Tentu tidak semua berakhir bencana. Banyak riwayat kecakapan Laskar dalam Perang Surabaya. Satu di antaranya Laskar Gumun di daerah Tandes yang sudah terlatih menggunakan Bofors 40, artileri anti-pesawat udara buatan Swedia. Ada kurang lebih 30-an Meriam Bofors macam ini yang berhasil dirampas dari Gudang-Undang Senjata Jepang yang ada di Surabaya. Nah, satu di antara Bofors ini ditempatkan di wilayah bernama Tandes. Nah, pada sore hari saat pertempuran terjadi, dari arah lapangan udara Kerembangan terlihat sebuah pesawat mosquito, pesawat cepat intai milik Inggris yang tengah terbang. Menurut sejarawan Des Alwi, di daerah Tandes, pesawat itu terlihat oleh para pemuda yang tengah berlatih menggunakan Bofors ini. Dan hanya butuh lima kali tembakan. Satu di antaranya terkena lambung pesawat dan membuat pesawat jatuh dan meledak. Siapa sangka pesawat mosquito yang ditembak jatuh itu ternyata diawaki oleh Brigadir Jenderal Guy Loderseman, Komandan Divisi Artillery dari Kerajaan Inggris yang ada di Surabaya. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 adalah Perang Semesta yang berarti melibatkan semua elemen masyarakat Surabaya tanpa kecuali, termasuk warga Tionghoa di Pecinan Kapasan. Gang-gang sempit di kawasan Kapasan saat ini menjadi saksi. Hebatnya perlawanan warga Tionghoa saat pertempuran Surabaya. Alih-alih mengungsi dan membawa harta, mereka memilih tinggal dan membentuk Laskar Chungking. Mereka juga menjadikan kelenteng Bunbio di Kapasan sebagai basis perjuangan dan tempat menyusun strategi. Laskar Chungking di Kapasan memicu munculnya Laskar-Laskar serupa di pecinan-pecinan lain di kota Surabaya. Mereka dilatih oleh sesama orang Tionghoa yang dulu pernah bergabung dengan PETA atau HEIHO, termasuk ikut merampas senjata di gudang-gudang senjata Jepang bersama pejuang Surabaya yang lain. Sejarawan Universitas Airlangga, Shinta Devi menyebut, peran Laskar Chungking sangat besar. Mereka tidak cuma memblokade jalan, menyerbu pos tentara Inggris, tapi juga membentuk palang merah sendiri dan menyediakan 10 dokter untuk merawat pejuang-pejuang Surabaya yang terluka. Berdasarkan berita-berita yang ditulis di beberapa surat kabar yang terbit pada waktu itu di tahun 1945, itu dijelaskan bahwa orang-orang Tionghoa yang terdabung ke dalam Laskar tersebut juga ikut menyerang pos-pos tentara Inggris dan juga Gurga. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang Tionghoa juga memiliki keberanian yang luar biasa. Kita semua tahu ya bahwa Gurga itu kan tentara India yang dibentuk oleh Inggris dan kekejamannya itu sudah terkenal di mana-mana. Dan keberanian, apa namanya, keberanian orang-orang Tionghoa ini juga menyemangati begitu arah-areh Surabaya yang lain. Peran besar lain yang juga jarang diceritakan adalah peran orang-orang Indonesia Timur, terutama yang berasal dari Ambon dan Manado. Bersama warga Tionghoa, saat itu mereka adalah kelompok etnis di Surabaya yang paling banyak mendapat stigma. Orang-orang Ambon dan Maluku kerap dicap sebagai Antek Belanda atau bahkan yang lebih buruk, Anjing Nica. Ini tidak lepas dari banyaknya orang Ambon dan Manado yang bergabung dengan KNIL atau tentara Belanda yang berasal dari kalangan Bumi Putra. Seringkali Belanda menggunakan KNIL untuk memerangi perlawanan rakyat, sehingga bagi pejuang republik, mereka dianggap mengkhianat. Tapi saat pertempuran Surabaya, tiga ratusan warga Ambon dan Maluku yang bekerja di pelabuhan membuktikan bahwa mereka cinta dan rela mati untuk kemerdekaan. Saat itu orang Surabaya tentu saja menanggapi itu dengan skeptis ya? Sinis. Iya, dengan sinis. Tetapi ketika mereka menghadap pimpinan saat itu Pak Kono, Pak Kono juga terlihat ragu-ragu. Tapi kemudian mereka memberikan jawaban yang akhirnya membuat orang-orang, okelah silahkan. Mereka mengatakan, beri kami kesempatan, di dalam darah kami juga mengalir darah Patimura. Mereka pada saat bertempur, mendengar ada pidatunya Bung Tomo, meneriakan Allah wabar-wabar, terkejut awalnya. Ini berarti betul, ternyata mereka melawan sesama muslim. Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangannya akan jatuh ke tangan kita. Perang Surabaya November 1945 menempatkan Indonesia sebagai pihak yang kalah. Kota Surabaya direbut hanya dalam waktu tiga hari. Meski demikian, keberanian dan uletnya perlawanan rakyat memantik perlawanan serupa di banyak tempat. Perang Surabaya juga memicu perlawanan para santri dan kelompok agamawan lain secara terorganisasi. Lewat resolusi jihad yang dikeluarkan pemimpin besar Nadatul Ulama, Kiai Haji Hashim Ashari, pada 22 Oktober 1945 di Surabaya, meneguhkan keyakinan bahwa keimanan dan cinta tanah air adalah satu kesatuan. Para santri yang ikut bertempur di Surabaya bukan tanpa bekal. Sebagian bahkan sudah punya pendidikan militer hasil tempaan tentara Jepang saat tiga tahun mereka berkuasa di Indonesia. Hasilnya menurut Riyadi Ngasiran, peneliti Lesbuminah Datul Ulama Surabaya, bermunculan barisan-barisan santri terorganisasi dan mahir menggunakan senjata api. Beberapa Kiai bahkan disebut memimpin di garis depan. Barisan-barisan Hizbullah dari kalangan santri inilah yang ketika resolusi jihad digelorakan dan sebelumnya dengan fatwa jihad oleh Hadratus Seh, Kiai Hashim Ashari, inilah yang menjadi barisan organik atau kelas karan organik yang terorganisir. Tetapi tidak semua biasanya yang terorganisir ini hanya pimpinan-pimpinan yang sebelumnya tadi dilatih di Cibarusa. Mereka inilah yang secara umum berada di front depan dan bersama arek-arek Surabaya yang lain baik dari kalangan masyarakat bawah maupun santri itu membaur, berkonsentrasi untuk mempertahankan kota Surabaya dari jajahan atau dari kembalinya tentara sekutu yang diboncengi oleh nikah. Dalam Perang Surabaya, sejarah juga mencatat ketelibatan kelompok masyarakat lain yang mungkin luput dari cerita, yaitu kelompok Bromo Corah. Kumpulan pencoleng dan pencuri menghimpun diri membentuk Laskar Matosin sesuai nama pimpinannya Matosin, seorang mantan preman di pelabuhan Tanjung Perak. Dikenal dengan nama Barisan Maling, Matosin dan dua ratusan anak buahnya tidak punya keahlian khusus militer. Hampir semuanya juga tidak pernah memegang senjata api. Tapi peran mereka begitu vital, khususnya bagi tentara Republik. Barisan Maling kerap melakukan sabotase mencuri senjata, onderdil kendaraan militer dan membantu rumah sakit simpang, satu-satunya rumah sakit milik Republik yang masih berdiri saat pertempuran Surabaya. Misalnya begini, rumah sakit pada saat itu, karena rumah sakit itu tidak menetap di satu tempat karena adanya pertempuran, sehingga obat-obatan menjadi sangat langka. Maka pasukannya Pak Matosin seperti diberi pesanan, tolong carikan obat ini, carikan tanda kutip ini, carikan. Dicarikan, tolong curikan, ambilkan obat ini. Di mana mereka ngambil? Di tempat-tempatnya tentara Inggris. Nah, terkadang memang obat tidak didapat, tapi selain obat mereka dapat seperti perban, alat-alat yang lain, apa yang ada mereka ambil. Bahkan yang bukan pesanan, yang sepertinya itu vital, seperti senjata api, seperti peluru dan lain, mereka angkut tetap. Pada 25 Oktober 1945, 30 ribuan pasukan sekutu yang didominasi tentara Inggris masuk ke Surabaya. Dalam catatan Rosyan Anwar, 80 persen pasukan Inggris tergabung dalam Brigade 49 Divisi 23 British Indian Army. Hampir semua tentara ini beragama Islam dan berasal dari suku Punjabi di daerah Punjab yang sekarang masuk dalam negara Pakistan. Termasuk di dalamnya adalah Kapten Muhammad Ziaul Haq, yang di kemudian hari menjadi Presiden Pakistan ke-6. Bagi para tentara ini, bertempur untuk Inggris, melawan rakyat Surabaya dengan pekik merdeka dan teriakan takbir adalah dilema besar. Ahmad Zaki Yamani, seorang pecinta sejarah menyebut, para tentara Punjab merasa dibohongi. Mereka hanya tahu bahwa tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang, bukan berperang dengan sesama Muslim. Sebagian dari mereka akhirnya memilih mogok bertempur, meski dianggap desersi dan dipenjara di Jakarta. Mereka pada saat bertempur, mendengar ada pidatunya, Bung Tomo, meneriakan Allah, terkejut awalnya. Namun dibuktikan lagi pada saat beberapa orang-orang itu melakukan kamikazhi, orang Surabaya melakukan kamikazhi dengan membawa ranjau yang begitu besar, mereka tuburkan ke tank-tank sermen dan mereka, Allah Akbar, belar ini, ini berarti betul. Ternyata mereka melawan sesama Muslim. Sehingga ada suatu dilema atau ada suatu keraguan. ini artinya mereka ini sebenarnya sama-sama memperjuangkan kemerdekaan yang saya juga sama-sama memperjuangkan kemerdekaan dari Inggris. Cerita lain yang juga jarang disebut adalah peran perempuan. Meski tidak berada di garis depan atau menghimpun diri dalam kelas Karan, para perempuan Surabaya juga punya peran vital. Salah satu tokohnya bernama Dariah atau Budar Mortir. Dialah yang menginisiasi pembentukan 100 dapur umum dari Surabaya hingga Gresik. Dia menjual seluruh perhiasannya sebagai modal awal membeli bahan makanan. Dia menuliskan wanita-wanita Surabaya sangat gigih. Mereka merangkak dalam hujan peluru di kegelapan malam hanya untuk mengevakuasi rekan-rekannya dia yang terbunuh atau terluka. Jadi dari sini kita bisa melihat wartawan asing pun memberikan apresiasi yang tinggi ya terhadap nyalinya gadis-gadis Surabaya pada masa itu. Cerita perjuangan dan keberanian orang Surabaya pada November 1945 akan selalu diingat. Meski hasil akhirnya adalah kekalahan, tapi Perang Surabaya menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam keberanian dan semangat yang sama mempertahankan kemerdekaan. Perang Surabaya juga membuka mata komunitas internasional bahwa Indonesia tidak bisa dipandang sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Hanya selang empat tahun kemudian, yakni pada Desember 1949, Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan berakhirlah revolusi fisik di Indonesia. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.